Pro half dengan hasilnya didominasi oleh MyMeHit dengan mencoba yang terbanyak ini dari Taylor Hero dengan 16 poinnya menjadi 67, 46, 67 untuk MyMeHit. Kita melihat bahasanya keunggulan sementara diperoleh untuk MyMeHit, mampukah nanti Vili ini bisa balas nendam di second half? Sebenarnya Sixers cuma 4 dari pemain yang sudah mencatatkan double digit points alias 2 angka gitu ya di atas 10 poin. Paling nggak Butler sama Adebayo sudah 10 poin, bahkan nih bagus banget Butler 10 poin, 3 rebound, 6 asis. Sedangkan Adebayo mana si Pijetaker dan juga Melton juga bisa menjadi tumpuan mencatatkan angka, Harris sama Harden juga bisa lebih tenang. Terutama ketika defense perimeter hit bagus, mereka bisa melakukan penetrasi-penetrasi yang bisa berbuah free throw juga. Dan juga pemain-pemain dari second unitnya, itu kan ada Shaq Milton gitu kan, terus juga ada... Kita akan bahas setelah yang satu ini, stay tune. Terima kasih Anda masih bersama saya, Ferta, dan juga Jerry di studio. Tadi kita sudah membahas bagaimana pencegaran apa yang harus dilakukan bagi Vili, dan juga beberapa pemain yang penyumbang terbanyak untuk main hit seperti ada Butler, Bam Adebayo, dan juga ada Tyler Herro. Dan Tyler Herro, dan hari ini kita bisa melihat bahasanya apa sih faktor yang mempengaruhi bagi Vili ini yang melakukan begitu banyak turnover. Dan poin sini, PN ini cuma sama, beda 2 poin ya. 26-24, jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau dari PN area, di mana mereka punya monster namanya Joel Embiid, yang mainnya luar biasa. Dan turnover yang terlalu dilakukan oleh Vili, lantas inovasi of offensive dan defensive apa yang perlu dilakukan oleh Sixers? Ya, sebenarnya kalau dari Sixers ya mungkin mereka kan punya scoring champion, mereka belum scoring champion sih, scoring leader. Dan juga lawan hit nanti, karena playoff ini beda banget sama regular season. Karena akan ketemu minimal 4 kali gitu ya, Jadi memang kita akan lihat bagaimana adjustment-adjustment yang terjadi ke depannya gitu. Sepertinya kedua tim ini sudah disetting untuk bermain sebagai di zona playoff bisa jadi. Iya. Tampil begitu impresif di bapak pertama. Iya, sebenarnya bench unit juga menjadi faktor yang juga cukup berpengaruh ya. Tadi kan sempat ngomong Kevin Love, Di sana 8 menit sebenarnya 7 poin ya. 7 poin untuk pemain yang bisa dibilang veteran. Dan bisa dibilang biasanya udah-udah dapat segalanya bersama Cavs gitu ya. Dari kedua tim ini Vili jauh lebih diunggulkan, Jer. Iya, sebenarnya dari ketika ada transisi terjadi, jadi butuh fresh legs, butuh kaki-kaki yang segar untuk bisa menutup laju cepat. Transisi dilakukan oleh Maemihid gitu. Baik, jadi terima kasih dan tadi kita sudah membahas beberapa performance dan juga inovasi defensif dan ofensif dari kedua tim. Setelah ini kita akan membahas bagaimanakah akan jalannya pertandingan di antara kedua tim di second half. Nanti kita akan membahasnya setelah yang satu ini station. Brooklyn Nets, karena Brooklyn Nets belum dipastikan lolos ke playoff, karena hanya berjarak satu kemenangan aja. Jadi dua laga terakhir bagi kedua tim akan sangat menentukan siapa yang lolos otomatis ke playoff, akan menantang Sixers. Siapa yang masuk di play-in nomor tujuh. Singkat saja nih, Jer. Sixers akan bertemu dengan Hawks dan Maemihid akan bertemu dengan Wizer. Bagaimana nih Anda melihat ini? Persiapan apa? Iya. Al-Svar Gohar ini Maemihid versus Vili devia 76ers ditutup dengan skor akhir 129-101 kemenangan untuk Maemihid. Jangan pindah channel Anda dulu, karena setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan antar Denver Nuggets versus Phoenix Suns sesaat lagi.